Iwan Kuniawan warga kota Pontianak yang lima keluarganya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 mendatangi poskokrisisenter Bandara Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Pria ini ingin meminta keterangan kepada pihak maskapai terkait lima keluarganya yang menjadi korban, yakni anak, paman, dan bibi serta keponakannya. Pasalnya kelima korban seharusnya naik pesawat 6R pada pukul 7 pagi, namun dipindahkan ke pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang berangkat pada pukul 2 siang. Saya kecewa kita karena pesawat 6R dipindah dengan pesawat Sriwijaya yang lama. Kemarin memang waktu sesi preskorn kemarin, memang saya protes itu bahwa ini yang sedang informasinya bahwa penumpang ABS di Tumpuk R1 di dari Jendua. Selain itu, Iwan juga meminta pihak otoritas Bandara memudahkan pihak keluarga untuk mendapatkan informasi terkait nasib para korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Sementara itu, beberapa keluarga korban terus mendatangi poskokrisis center Bandara Internasional Supadio Pontianak. Salah satunya ropik yang istrinya bernama Pancawidia Nuresanti turut menumpang di pesawat Sriwijaya Air SJ182. Keluarga ini datang bersama anaknya untuk pemeriksaan antem mortem dan pengambilan sampel DNA. Ropik dan sejumlah keluarga korban masih menanti informasi keberadaan para korban, dengan terus berkoordinasi dengan pihak Bandara Supadio Pontianak.